Yuk subscribe, dukung dengan cara like, subscribe, dan aktifkan notifikasi sebagai pengingat. Jadi, jangan lupa ya, subscribe. Bagaimana cara manajemen waktu yang baik? Saya sudah mengaji, tapi masih buruk dalam manajemen waktu dan sering males-malesan. Berarti ngajinya belum ngeresep. Ya, ngaji-ngaji, tapi ada ilmu yang sudah ngeresep di hati, ada ilmu yang masih nyantel-nyantel saja di luar, belum ngeresep. Ya, harus mengetahui tentang pentingnya waktu, harga waktu. Harga waktu tahu dan menjadi keyakinan. Kalau Antum bisa melihat harga waktu kayak melihat barang nyata, Ya, insya Allah akan bisa betul-betul menghargai waktu yang ada. Karena waktu itu adalah modal utama untuk meraih keuntungan yang sesungguhnya. Pedagang yang hakiki, dia adalah orang yang paling paham bagaimana meraih keuntungan sebesar-besarnya, di waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, itu pedagang yang hakiki. Tidak menyanyakan waktu. Contoh, wayai pembeli buahnya berjubel-jubel malah tutup. Jam lorubengi, wayai wong turu malah buka. Ini menunjukkan orang enggak dong belas cara untuk dia meraih keuntungan. Allah juga menyediakan waktu bagaimana meraih keuntungan sebesar-besarnya, dengan cara yang bagaimana. Maka mesti difahami, yaitu tentang pentingnya waktu, dan kapan kita melakukan amalan yang tepat waktu dan bernilai tinggi. Harus mengetahui tentang, ya ini kualitas-kualitas amal yang menghasilkan pula pala yang tinggi. Maka kata Ibn Al-Qayyib, idu'atul wakti asaddu minal maut. Menyanyakan waktu itu lebih parah dibandingkan dengan kematian. Kenapa? Dan apa yang dimaksudkan yang menyanyakan waktu itu? Yang dimaksudkan menyanyakan waktu ya kayak menyanyakan harta. Harta diambur-amburkan tanpa ada, maknanya tanpa manfaat. Demikian pernah menyanyakan waktu, waktu diambur-amburkan, dibuang-buang, tanpa ada nilainya, tanpa manfaatnya. Antum, kalau dihilangan uang sekat yuto, berbes milih enggak? Ya, geru-geru. Bukan sekedem, berbes milih. Tapi Antum tidak pernah merasa kehilangan apa-apa, dengan waktu yang terbuang, padahal Nabi katakan diantaranya, man koro'a kuluh wallahu ahad, barang saya pembaca surat kuluh wallahu ahad, sampai selesai 10 kali, Allah bangunkan, yaitu Bunia lau Baitun Viljana, dibangunkan rumah di surga. Rumah harganya berapa? Rumah sekarang aja yang tiba, tiba kira-kira 50, 54. Berapa harganya? Rontau Tokoma. Ya, rumah-rumah kecil aja, tiga, tiga, enam, tipe tiga, sekarang udah tiga ratus, empat ratus, lima ratus, apalagi yang lebih gede daripada itu. Ah, membaca kuluh wallahu ahad, yang sepuluh itu, butuh satu jam enggak? Enggak, sepuluh menit aja, turah insyaAllah. Hilangnya waktu kita sia-sia itu, artinya hilangnya, yaitu, perbendaraan kekayaan yang sangat buahnya. Tapi kita tidak pernah menyesal, disebabkan karena kita tidak tahu harga waktu, dan nilai amal, yang bisa kita, ya ini, wujudkan, mendapatkan satu yang sangat mahal. Kenapa menyanyakan waktu lebih parah daripada kematian? Kata bin Al-Qayyim, فَإِنَّ إِذَا أَتَالْوَقْتِ تَقْتَوْكَ عَنِ اللَّيْ وَأَنِ الْأَخِرَةِ Karena menyanyakan waktu itu, memutuskan anda dari Allah dan kampung akhirat, وَأَمَّلْ مَوْتِ يَقْتَوْكَ عَنِ الدُّنْيَا مَافِيهَا Adapun kematian, hanya memutuskan anda dari dunia dan sisinya. Antum kehilangan Allah dan kehilangan surga, kampung akhirat, itu tidak akan bisa diganti dengan apapun, walaupun dunia total di tangan anda. Tapi kalau anda mendapati Allah, hati anda full iman dengan Allah, sehingga anda bisa merasakan janatul dunia dan janatul akhirat, maka hilangnya dunia dan sisinya itu akan tergantikan semua. Dengan anda memiliki Allah, ya ini hati anda tidak kehilangan Allah, dan anda tidak kehilangan mendapatkan jannah di kampung akhirat. Terima kasih.